Tidak ada hari tanpa inovasi, seperti itu yang dikatakan oleh Wali Kota Makassar, Muhammad Ramdan Pomanto pada pembukaan rakorsus beberapa waktu lalu, yang sekaligus memperkenalkan rencana yang akan dilaksanakan oleh pemerintah Kota Makassar. Perumda Air Binum Kota Makassar yang ditunjuk sebagai pembuka pemaparan isu dan masalah serta solusi untuk sesi perusda dan disampaikan langsung oleh Pejabat Direktur Utama, Benny Iskandar, sebagai keynote speaker. Dalam pemaparannya itu, Benny Iskandar menyampaikan isu yang selama ini beredar dan capaian keberhasilan selama ditunjuk sebagai Direktur Utama kurang lebih 3 bulan, serta rencana pelaksanaan program Onde-Onde atau One Day Service bayar langsung pasang. Hari ini, Selasa 22 Maret 2022, bertepatan dengan Hari Air Sedunia, bertempat di perubahan Nirwana Nipanipa Antang, janji itu ditepati dan dilaksanakan dengan mencenangkan Grand Launching Program Onde-Onde dan dihadiri langsung oleh Pejabat Direktur Utama, Benny Iskandar, didampingi Direktur Teknik, Arifuddin Hamarung, Direktur Keuangan Aster Ali, dan beberapa pejabat serta tokoh masyarakat yang berada di perubahan Pukit Nirwana Dua Antang. Dalam sembutannya, Benny mengatakan ini adalah bentuk komitmen kita untuk membuat semua masyarakat harus dapat air seperti amanah Bapak Wali Kota. Hari ini merupakan hari bahagia di mana juga pertempatan Hari Air Sedunia, melaksanakan program unggulan yang dapat mempermudah akses masyarakat menjadi pelanggan. Benny menambahkan, sekarang tidak ada yang sulit dan lama lagi, karena PDAM Bakasar mengaplikasikan geografis informatik sistem, jadi begitu pelanggan datang membawa berkas, bisa langsung bayar dan langsung dipasang oleh petugas. Dan tidak ada punggli, karena petugas survei tidak langsung berinteraksi dengan calon pelanggan. Ini salah satu program onde-onde yang kemarin di rakorsus Makasar menuju Kota Metaverse, ini salah satu andalannya Perumdianung Kota Makasar. Dan implementasi dari program ini hari ini kita laksanakan di sini, PRT. Saya bersyukur karena antusias warga untuk menyambut program kami, luar biasa. Dan ini akan berjalan di, khususnya Manggala memang kita ada operating kapasitas air, jadi Ibu Kawin ini harus bekerja keras menambah pelanggan. Kita target di Manggala ini ada 4.000 pelanggan yang harus dicapai oleh Ibu Kawin. Dan saya percaya Ibu Kawin beserta staffnya di wilayah 6 ini semangatnya luar biasa. Sementara itu, Pak Ladale, SH, Ketua RT7 di Perumahan Bukit Nirwana II, sangat gembira dan antusias dengan adanya program ini. Ia mengatakan sudah lama warga merindukan air bersih PDAM, dan dalam momen tersebut masyarakat bisa langsung bayar dan langsung menikmati air bersih. Di kesempatan yang sama, Kepala Wilayah Pelayanan 6, Argo Diwiana mengatakan, Sekarang ini, mereka telah siap melayani semua perpintaan calon pengguna baru di wilayah Antang Manggala. Karena kondisi produksi di instalasi Antang sudah dimaksimalkan, bahkan bisa mencakup sampai 4.000 calon pelanggan baru. Ia berharap, semoga kegiatan tersebut bisa berkelanjutan untuk perumahan lain. Pelayanannya tidak lama, dibuatkan SPK, dan langsung diberikan ke tukang. Dipasang itu hari juga. Kalau Bapak Ibu mendaftar pagi, siangnya bisa langsung dipasang. Dipasang paling lama 10 menit, langsung air menarik. Kegiatan ini ditutup dengan pengantauan hasil kerja lapangan di rumah warga yang melakukan pemasangan baru.